Kebijaksanaan Jakat Tingkir bagian 22 Bagus, bagus, kulup bagus karbet. Kau beruntung sekali bisa mendapatkan petunjuk dari Kiai Buyut Banyu Biru. Laksanakanlah segala pesan beliau baik-baik. Memang tepat sekali, pada saat ini Sang Prabu sedang berada di Gunung Perawata. Jangan banyak menyanyiakan waktu, berangkatlah segera melanjutkan perjalanan menuju ke arah terciptanya cita-citamu, Angger. Saya hanya mohon doa restupaman, dan untuk menjadi pegangan, mohon wejangan terakhir, kata Jakat Tingkir yang selalu merendahkan diri dan selalu haus akan nasihat dan wejangan para cerdik pandai. Kiai gembutuh mengangguk-angguk lagi, nampak senang sekali. Baiklah, kulup wejangan ini bukan khusus untukmu seorang, melainkan siapapun yang mendengarnya, dapat menggunakannya sebagai satu di antara syarat untuk memenuhi kewajiban hidup manusia utama yang selalu mengikuti jalan kautaman dan tidak hanya menyeleweng daripada kebenaran dan kebajikan. Kalian, Angger Mas Manca, Kiwuragil, Kiwila, bahkan Denduk Serianti juga dan para cantrik. Dengarkan baik-baik kata-kataku ini, karena siapa tahu akan dapat menjadi bekal hidup bagi kalian semua. Mas Manca dan kawan-kawannya, termasuk Serianti, memberi hormat dan siap ikut mendengarkan, demikian pula para cantrik yaitu murid-murid Kiageng Butuh. Di dalam hidup disamping penyerahan diri sekuatnya kepada Gusti Yang Maha Kuasa kita harus menyesuaikan diri dengan segala keadaan yang menimpa kita. Senjata kita yang paling utama untuk menjadi pendukung kebajikan dan kebenaran adalah satunya dalam tindak tanduk kita. Yang dimaksudkan dengan hati, adalah suara hati yang selalu harus disesuaikan dengan kebajikan yang digariskan oleh Gusti Yang Suci. Yang dimaksudkan dengan kata adalah ucapan yang keluar dari mulut. Haruslah dijaga agar supaya hati, kata dan perbuatan itu cocok, merupakan tri tunggal yang tak terpisahkan, karena kau ketiganya ini tidak bersatu, tidak sesuai maka berarti kita sudah menyeleweng daripada jalan kebenaran. Baik kata, maupun perbuatan yang dilakukan orang tanpa persesuaian dengan hati, maka akan palsulah kata-kata dan perbuatan betapapun baik nampaknya kata-kata dan perbuatan itu sendiri. Apa artinya perbuatan baik dengan kata-kata manis kalau dilakukan dengan hati yang mengandung kebencian? Itulah kata-kata manis dan perbuatan baik yang palsu belaka. Sebaliknya suara hati betapapun baiknya, tanpa dilahirkan berupa kata-kata ataupun perbuatan yang berguna bagi orang lain, maka akan mati dalam dada, tidak ada guna dan artinya. Karena itulah, kuluk, dalam keadaan betapapun juga baik kau ditakdirkan menjadi kawulah, maupun menjadi orang berkuasa, jagalah satunya hati, kata dan perbuatan. Banyak-banyak kiageng butuh memberi wejangan kepada jaka tingkir yang didengarkan penuh perhatian pula oleh mas manca dan yang lain-lain. Akhirnya, kakek itu memberi perkenan kepada jaka tingkir dan kawan-kawannya untuk berangkat melanjutkan perjalanannya. Jaka tingkir menyembah dan berkata, Ada sebuah lagi yang saya minta Paman Sudi mengabulkan permohonan saya. Kiageng butuh tersenyum. Tentu saja anggir. Akan tetapi apakah yang dapat kuberikan kepadamu, kau tahu bahwa aku tidak mempunyai apa-apa. Bukan permohonan berupa benda, Paman, melainkan mohon budi pertolongan Paman. Sudilah kiranya saya titip adik sianti ini. Dia sudah yatim piatu, tiada tempat tinggal. Oleh karena saya dan saudara-saudara saya hendak melakukan perjalanan jauh dan mencari pekerjaan, tidak baiklah kalau kami mengajak pergi seorang gadis remaja. Mohon, Paman Sudi melindunginya untuk sementara dan kelak, kalau kami sudah mendapat kedudukan, kami akan menjemputnya. Kiageng butuh tertawa. Ah hanya untuk itu saja, tentu saja suka membantumu. Genduk Srianti, kau tinggallah di sini, anggap seperti rumahmu sendiri dan anggaplah aku sebagai ayahmu sendiri. Paman, sebetulnya saya menitipkan Srianti adalah atas nama Adimas Manca, karena Dimas Mancalah yang sebetulnya kelak berhak sepenuhnya untuk menjemput Srianti. Bukankah demikian, Dimas? Jaka Tingkir menoleh kepada Mas Manca yang sejak tadi menundukkan muka saja. Bukan main kagetnya hati Mas Manca mendengar ini, kaget, girang, bercampur rasa menyesal dan malu. Kaget karena tak disangka-sangkanya Jaka Tingkir akan menyatakan hal itu yang tentu saja amat menggirangkan hatinya berbareng menimbulkan rasa malu dan menyesal mengapa selama ini ia diam-diam menaruh hati iri dan cemburu terhadap kakak angkatnya itu. Bagaimana Dimas Manca, bukankah demikian kehendakmu? Jaka Tingkir mendesak lagi untuk menggoda. Mas Manca tak dapat menjawab, tapi dicobanya juga. Aku, aku. Ia tak dapat melanjutkan dan melirik ke arah Srianti yang kebetulan pula sedang mengerling ke arahnya dengan muka merah. Dua pasang mata bertemu pandang dalam kerlingan, menyampaikan seribu bahasa indah. Betul, betul. Memang begitulah. Kiwuragil dan Kiwira berkata hampir berbareng sehingga semua orang tersenyum, suasana menjadi riang. Kemudian berangkatlah Jaka Tingkir dan kawan-kawannya meninggalkan butuh, meninggalkan Srianti yang mengantar keberangkatan mereka dengan air mata berlinang. Di Mas Manca, selama ini kau pendiam saja perasaan hatimu. Tidak kasihankah kau kepada Srianti, ucapkanlah sepatah dua patah kata. Jaka Tingkir berbisik kepada Mas Manca ketika melihat Srianti berdiri seperti patung dengan wajah pucat dan air mata berlinang. Dengan hati berdebar dan muka merah, Mas Manca menghampiri Srianti yang berdiri jauh dari lain orang. Yanti, aku berjanji kelak akan datang menjemputmu setelah kami berhasil mendapatkan pekerjaan. Srianti yang semenjak pertama kali bertemu dengan Mas Manca memang sudah jatuh hati, hanya mengangguk sambil menggigit bibir. Mas Manca lalu mengeluarkan sebuah kalung terbuat daripada rangkaian batu-batu indah. Terimalah ini, adikku, ini peninggalan mendiang ibuku kepadaku. Dengan jari-jari tangan gemetar Srianti menerima pemberian itu, kemudian ia menjadi bingung karena tidak tahu apa yang harus ia berikan kepada kekasih hatinya ini. Kemudian ia teringat akan sesuatu, lalu berbisik. Kang Mas Manca, boleh aku pinjam pisaumu itu sebentar? Mas Manca terheran, akan tetapi ia meloloskan pisaunya dan memberikannya juga. Srianti lalu menarik segumpal rambutnya yang hitam halus dan panjang dan tanpa ragu-ragu ia memotong gumpalan rambut. Aku hanya mempunyai ini sebagai tanda mata Kang Mas. Namun tanda mata ini malah lebih berharga daripada benda apapun juga bagi Mas Manca yang menerimanya dengan girang dan selanjutnya ia menganggap gumpalan rambut hitam halus panjang itu sebagai jimatnya. Jaka Tingkir dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan cepat. Di tengah perjalanan, Mas Manca menggenggam tangan Jaka Tingkir. Dua titik air mata membasahi matanya. Kang Mas Jaka, ampunilah adikmu yang bodoh ini. Tadinya aku mengira bahwa Kang Mas dengan serianti. Kau mengira aku hendak mampas serianti dari hatimu, Dimas? Mas Manca mengangguk malu. Aku salah duga, aku memfitnah dalam hati, padahal kau, kau begitu mulia. Hus, sudahlah. Di antara kakak dan adik Mas harus memperbutkan wanita. Perjalanan mereka melalui dusun gulutan, lalu mengarah ke barat melalui dusun gerobogan. Setelah tiba di daerah Gunung Perawata, rombongan ini lalu memasuki hutan lebat dan mulailah Jaka Tingkir melakukan siasat seperti yang diajarkan oleh Kiai Buyut Banyu Biru kepadanya. Kerbau Mengamuk Awas Cegat Demikianlah teriakan-teriakan menggegirkan suasana tenteram di pagi hari itu. Orang-orang berlarian hirup pikuk, penjaga-penjaga membawa senjata, mereka mencari kerbau yang disebutkan gila dan mengamuk itu. Akan tetapi, ketika mereka ini tiba di tempat kerbau itu, mereka menjadi pucat dan ketakutan, bahkan banyak yang melarikan diri tunggang-langgang. Mengapa demikian? Ternyata seekor kerbau yang amat besar dan kuat tengah mengamuk dan banyak sudah para penjaga dan pengawal Sultan Trenggono roboh menjadi korban amukan kerbau itu. Tentu saja hal ini merupakan hal aneh yang mendatangkan rasa takut kepada para penjaga. Para pengawal Sultan Trenggono adalah orang-orang pilihan yang sekali pukul dapat menghancurkan kepala kerbau. Mengapa mereka itu sampai menjadi korban kerbau gila itu? Ternyata kerbau ini bukan sembarang kerbau. Jangankan baru dipukul oleh para pengawal, bahkan dihujani tombak pun tidak terlalu, seakan-akan kerbau ini berkulit besi dan kebal terhadap senjata-senjata taman. Sebetulnya ini adalah perbuatan Joko Tingkir yang menjalankan siasat Kiai Buyut Banyu Biru. Dengan kawan-kawannya ia mencari lalu menangkap seekor kerbau jantan yang besar dari dalam hutan. Kemudian diam-diam pada malam hari membawa kerbau itu ke dekat pesanggerahan Sultan. Pada pagi harinya, Jaka Tingkir memasukkan tanah lempung pemberian Kiai Buyut Banyu Biru ke dalam telinga kerbau jantan itu. Seketika kerbau itu menjadi seperti gila, mengamuk tidak karuan menggegerkan orang-orang di perawata. Hebatnya, setelah kemasukan tanah lempung itu binatang ini menjadi kebal dan bukan main kuatnya. Ketika Sultan Demak mendengar laporan tentang kerbau yang mengamuk ini, segera keluar dari pesanggerahan dan naik ke panggung. Bukan main marah Sang Prabu ketika melihat bahwa para punggawanya tidak ada yang dapat mengalahkan kerbau itu, bahkan ada beberapa orang yang tewas. Dilihatnya kerbau itu mendengus-dengus dengan mata merah. Apakah tidak ada orang yang berani membunuhnya? Tanya Sang Prabu terheran-heran. Banyak yang sudah berusaha namun gagal. Gusti Sultan Selamat menikmati, selamat menikmati.